hai oke baik Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di materi kali ini pada pelatihan presensi otomatis kita akan membuat rekap presensinya ya jadi template rekap namanya jadi template ini kita buat sekali kemudian nanti kalau ingin membuat presensi lagi tinggal di duplikat seperti itu jadi untuk rekap kita semuanya buat manual nanti kita cuma membuat satu kali di awal kemudian tinggal di duplikasi atau digandakan ketika ingin membuat lagi jadi nanti template-nya sama tinggal diganti namanya seperti itu nama dan mungkin instansi kalau siswa mungkin nama sekolah atau kelasnya seperti itu jadi untuk isinya menyesuaikan ya Bapak Ibu oke langsung saja untuk cara membuka jadi mungkin Bapak Ibu yang belum tahu untuk form dan spreadsheet kalau saya sudah ada di atas ini nah kalau bagi yang belum ada kalau Bapak Ibu yang menggunakan Google Chrome aplikasi Google Chrome itu ada di sini titik 9 ini namanya Google Apps nah disitu ada Scroll ke bawah Nah itu nanti akan ada Google sheet kemudian di sini juga ada Google form Nah jadi mencarinya seperti itu ada di Google Apps ini nah kemudian cara yang lain itu bisa langsung di searching di Google ditulis aja Google form oke oke nah nanti akan muncul di sini Google formulir Nah yang ini Google form seek-in seperti itu kalau spreadsheet juga sama di sini tinggal diganti nah Google spreadsheet Oke untuk caranya seperti itu Nah kalau saya biasanya biar lebih tertata jadi saya langsung membuka Google form Nah kenapa kok Google Drive Hai kenapa karena di sini apa namanya di Google Drive semua penyimpanan itu nanti akan masuk ke Google Drive seperti itu jadi Bapak Ibu bisa langsung masuk ke Google Drive kemudian nanti membuat folder biar rapi Hai eh kita tambah baru kemudian pilih yang folder biar lebih rapi jadi nanti juga akhirnya untuk form dan spreadsheet itu disimpan di dalam Google Drive itu disimpan di dalam Google Drive nah ini kita beri nama folder-nya dulu Hai nah ini jadi kita buat folder Hai nah kemudian di dalam sini baru kita buat filenya seperti itu untuk caranya bisa ditambah baru Hai nah kemudian Google spreadsheet seperti Hai nah untuk cara membuka atau cara membuatnya saya biasanya seperti itu biar lebih rapi Hai nah untuk memunculkan biar ada di atas itu Bapak Ibu bisa tekan bintang yang ada di sini Hai bentar biar mudah Hai nah jadi bisa ditekan bintang Hai ini fungsinya untuk bookmark ya untuk menyimpan Hai jadi kalau belum ada kan biasanya ini kosong nah untuk memunculkan di atas caranya adalah Hai at bookmark nah ini tinggal don hai oke akan muncul di atas jadi biar lebih mudah Hai Oke mungkin caranya seperti itu kita close lagi Hai kita ulangi cara yang tadi bisa ditambah kemudian Google spreadsheet Oke sekarang kita mulai untuk membuat rekap presensi atau template rekapnya Hai atau wadah tempat yang nanti digunakan untuk membuat presensi Hai Oke pertama jangan lupa untuk mengganti judul presensi ya Bapak Ibu jadi disini kita beri judul rekap presensi rekap presensi presensi apa ya mungkin eh mapel sejarah mungkin kelas 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 7 gitu ya oke judulnya sudah kemudian di bawah nah ini juga bisa diganti dengan cara di klik dua kali kita beri nama rekap biar nanti tidak bingung karena nanti di bawah sini ada juga dari form kita menggunakan dua sheet ya yang satu nanti sheet rekap kemudian yang satu lagi untuk sheet form jadi nanti kita gabungkan seperti itu jadi formnya kita masukkan disini oke kemudian eh kita buat template nya disini yang pertama dan wajib itu kode peserta oh iya sambil membuat saya jelaskan sedikit jadi konsep presensi ini biar bisa otomatis itu adalah memanggil kode peserta jadi nanti disini sudah kita buat kode peserta kemudian nanti siswa mengisi form sesuai kodenya masing-masing nah intinya adalah mencocokkan kode kalau siswanya menulis kodenya benar itu dicocokkan dengan kode yang ada disini itu nanti akan sukses seperti itu jadi nanti di kolom presensi akan muncul tandanya oke yang pertama kode peserta kemudian kedua butuh data apalagi nah nama nama siswa karena ini untuk pembelajaran ya mungkin nama siswa nah kemudian di sebelah setelah nama kalau di presensi kita itu kan instansi nah kalau siswa atau di pembelajaran mungkin bisa ditulis kelasnya nah sebenarnya data nama dan kelas ini tidak apa ya tidak terhubung atau tidak menyambung ke otomatis jadi dua data ini untuk informasi saja jadi nama siswanya siapa kelasnya siapa itu adalah data data statis ya data yang tidak bergerak beda dengan kode peserta karena kode peserta nanti akan digunakan sebagai patokan atau pencocok ketika siswa mengisi form oke mungkin kalau ada data yang dibutuhkan lagi untuk keterangan bisa ditambahkan nah kalau saya biasanya cukup dua ini tiga ya kode peserta kemudian nama siswa untuk informasi utama kemudian kelas untuk informasi tambahan seperti itu langsung di sebelahnya itu mulai untuk pertemuan atau eee presensi keberapa kalau pertemuan satu itu kan terlalu panjang ya bapak ibu jadi saya singkat dengan kode P1 P2 nah ini disesuaikan saja jadi mungkin untuk bapak ibu yang mengajar salah satu mapel tertentu yang mungkin masuknya satu minggu satu kali itu berarti dalam satu bulan itu kan cuma mungkin empat atau lima kali saja nah ini bisa dibuat seperti itu P4 P5 saya contohkan untuk lima saja ya bapak ibu jadi nanti mungkin kalau untuk guru SD itu kan banyak mungkin masuk satu minggu enam kali jadi mungkin dalam satu bulan itu ada mungkin sekitar dua puluh lima ya dua puluh lima kali ya nanti bapak ibu tinggal menyesuaikan ini nanti sampai ke kanan sampai dua puluh lima seperti itu nah biar rapi kolomnya itu bisa dikecilkan dengan cara diklik dua kali ini panahnya diarahkan ke garis pembatas kemudian diklik dua kali itu cara simpelnya kalau cara manualnya ini bisa diklik ditahan digeser seperti itu tapi lebih mudah kalau diklik dua kali jadi otomatis otomatis menyesuaikan oke lima kali atau mungkin kalau lima kurang ya saya tambahkan sampai sepuluh mungkin jadi untuk bapak ibu yang ada pertemuannya banyak juga bisa menyesuaikan 8 9 sampai 10 seperti itu oke nah kemudian untuk nama siswanya bagaimana nah untuk nama siswa ini kita rapikan dulu di blog dari sini kita buat rata tengah biar rapi kemudian kita tebalkan nah oke untuk informasinya seperti ini untuk presensi mungkin di sini bisa ditambah keterangan untuk yang mungkin izin atau mungkin sakit seperti itu karena di rumus otomatisnya tidak bisa membaca keterangan jadi mungkin nanti bisa kita tambahkan secara manual misalkan disini ini tanggal 17 sakit seperti itu kemudian lagi di tanggal 21 izin nah sebagai catatan saja seperti itu jadi untuk sementara atau untuk saat ini presensi ini belum bisa menangkap atau membuat formula otomatis keterangan jadi sementara kita manual dulu nanti kalau ada pembaharuan atau mungkin saya sudah menemukan formulanya akan saya update oke kembali lagi jadi kalau untuk kode peserta itu kemarin banyak yang tanya ya kode peserta itu bebas sebenarnya mau menggunakan nomor absen boleh lebih bagus menggunakan NIS jadi misalkan untuk yang membedakan di setiap peserta seperti itu kalau nomor induk siswa itu kan pasti berbeda nah kalau saya biasanya yang lebih simple seperti itu mungkin kalau di pelatihankan saya menggunakan P001 oke kalau untuk contoh ini mungkin saya ganti kalau P itu kan kode peserta ya mungkin saya ganti S001 dan bawahnya S002 dan seterusnya untuk contoh ini mungkin saya buatkan 10 saja ya bapak ibu 10 nama seperti ini dirata tengahkan semua saja iya iya rapi nah untuk nama siswa jadi nanti bapak ibu inputkan secara manual seperti itu nah karena saya belum ada data jadi untuk nama siswa saya tulis siswa 1 siswa 2 oke dan nah untuk cara otomatisnya itu kita tulis 1 2 kemudian kita tarik ke bawah nah seperti itu ini efektif digunakan ketika membuat kode peserta kalau kodenya urut ya bapak ibu jadi kalau kodenya urut itu tinggal di blok 2 angka kita kemudian ditarik ke bawah ditarik ke bawah seperti ini ya maka akan otomatis angkanya urut seperti itu jadi tidak usah ketik manual satu-satu jadi untuk cara otomatisnya seperti itu oke kita lanjut lagi siswa udah kemudian kelasnya disini adalah kelas 7 oh iya ditambah keterangan mungkin 7 A ya 7 A oke untuk penulisan nama dan kelas menggunakan spasi boleh silahkan tapi kalau untuk kode peserta tanpa spasi ya bapak ibu jadi takutnya nanti tidak terbaca seperti itu nah untuk cara meng-copy sama jadi kalau tadi mengurutkan itu kita blok 2 kolom kalau untuk copy cukup 1 kolom saja kemudian ditarik ke bawah oke datanya mungkin ini sudah cukup kemudian biar rapi lagi kita blok kemudian kita tambahkan garis nah pilih yang ini yang semua garis nah kalau gini kan terlihat apa ya terlihat lebih rapi seperti itu saya biasanya juga membedakan warna untuk kolom yang paling atas untuk kolom deskripsi itu biasanya saya bedakan warnanya nah untuk warna kalau bisa jangan yang terlalu mencolok jangan yang bawah tapi menggunakan sekitar warna ini oke contoh ini saya berikan warna biru mode oke jadi untuk templatenya cukup seperti ini jadi nanti rekatnya juga nanti bentuknya seperti ini jadi nanti untuk pertemuan pertama siapa saja yang hadir di sini akan muncul tanda V atau tanda centang seperti itu tanda checklist lah nah kemudian pertemuan kedua misalnya ada yang izin satu pertemuan ketiga ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu tidak usah diisi nah untuk gambaran nah ini kan ada 01 jadi di keterangan misal bisa dituliskan pada pertemuan kedua sakit misalnya seperti itu kemudian tidak masuk lagi di pertemuan keempat misal jin nah seperti itu jadi untuk keterangan mohon maaf masih manual untuk yang otomatis itu untuk ini presensinya seperti itu oke kita hapus lagi nah mungkin materi kedua ini untuk pembuatan template seperti ini jadi kita masih di tahap ini dulu kemudian kita lanjutkan besok untuk membuat google form nya jadi nanti besok kita buat google form kemudian kita sambungkan ke sini untuk caranya bagaimana atau lebih jelasnya kita bahas pada pertemuan selanjutnya jadi untuk materi kedua ini membuat template recap cukup sampai di sini dulu bapak ibu silahkan di praktekan mungkin cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih